Saya tidak berbeda dengan usagi, tapi saya tidak mempunyai penyelenggaraan ini. Kenapa sih One Piece itu bagus? Di series ini, saya akan mencoba menjawab pertanyaan itu dan membahasnya dalam beberapa aspek dan dalam beberapa video. Dan di video kali ini, saya mau membahas bagaimana cara Oda memperkenalkan karakter baru ke serial One Piece. Banyak orang yang merasa kalau One Piece itu menjadi sangat bagus mulai dari art Baratie. Dan itu adalah alasan yang masuk akal. Ada dua hal yang Oda lakukan dengan sangat luar biasa di art ini. Yaitu perkenalan karakter yang sangat memorable dengan munculnya Mihawk dan backstory Sanji. Dua hal ini adalah masterclass Oda dalam membuat cerita di dua subjek yang berbeda. Di satu sisi, kita memiliki momen tipikal shonen anime di mana ada karakter yang luar biasa keren diperkenalkan dengan cara yang keren pula. Tapi di satu sisi, kita juga punya cerita drama dengan backstory Sanji. Tapi hari ini, saya akan lebih fokus membahas mengenai bagaimana Oda menyempurnakan cara pengenalan karakter yang membuat One Piece menjadi salah satu cerita yang masih relevan dan masih sangat hype hingga sekarang. Ada tiga hal yang menurut saya sangat penting dari introduction Mihawk. Yang pertama, adanya faktor kejutan. Oke, backstory dikit. Shonen anime atau anime yang ditunjukkan untuk remaja muda itu biasanya memiliki latar cerita yang melibatkan banyak pertarungan. Contohnya, Dragon Ball adalah anime yang bertema pertarungan antar planet, Naruto bertema pertarungan di kalangan ninja, dan One Piece bertema pertarungan antara sesama bajak laut dan bajak laut dengan angkatan laut. Nah, salah satu hype moment dari sebuah pertarungan adalah ketika ada kemunculan surprise dari karakter yang kita tidak duga. Dan di media lain pun, hal ini sering terjadi untuk memberikan efek kejutan. Contoh paling relevan terkait kejadian ini di media lain adalah kalau kalian nonton WWE atau yang biasa kita sebut SmackDown dan tiba-tiba lampu menjadi gelap dan Undertaker muncul dan menyerang siapa saja yang sedang berada di ring. Hal yang serupa dipakai Oda untuk memperkenalkan Mihawk. Sebelum masuk Ark Baratie, kita tahu bahwa Zoro bermimpi untuk menjadi pendekar pedang terhebat di dunia. Dan makanya kita sudah tahu bahwa Zoro akan memiliki musuh akhir. Salah satu kemungkinannya ya adalah sang pendekar pedang terhebat itu sendiri. Cuma, Oda memberikan elemen kejutan di sini. Alih-alih memperkenalkan sang pendekar pedang terhebat di dunia itu di tengah atau di akhir cerita. Ia memperkenalkan Mihawk itu di awal cerita. Kalau dianalogikan, pertemuan Zoro dan Mihawk ini itu ibarat kalau di serial Naruto, Naruto yang masih bocah itu udah ketemu Madara, Uchiha, atau dia ketemu Pain setelah baru lawan Zabuza. Atau kalau kalian main game Dark Souls, ini tuh ibaratnya ketika kalian langsung disuruh lawan Ornstein and Smoke. Padahal kalian baru lewat tutorial levelnya Dark Souls. Tidak! 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 Meskipun Oda memang terkenal suka mereference karakter-karakter terkenal ke dalam karakter di One Piece, ada juga beberapa karakter yang menurut saya cukup orisinil tapi tetap memiliki debut yang memorable, yaitu Katakuri dan Kaido, yang mana membawa kita ke poin terakhir. Oda selalu membiarkan aksi yang berbicara. Oda tahu cara membuat karakter yang keren, dan Oda juga tahu bagaimana menunjukkan kekerenan itu dengan cara yang paling simpel. Bangun reputasinya sebelum perkenalannya, dan ketika mau ditunjukkan karakternya, ya langsung buktikan apakah ia mempunyai kekuatan seperti reputasinya. Contohnya, Katakuri itu adalah salah satu komender tertingginya Big Mom, dan ketika ia muncul, ia punya haki yang belum pernah kita lihat sama sekali. Dan Kaido, sebagai orang terkuat di dunia, ya benar-benar ditunjukin kekuatannya dengan loncat dari pulau langit tanpa ada luka. Dan dalam hal Mihawk, sebagai seorang pendekar pedang terbaik, ketika kemunculannya, ia melakukan hal yang tidak pernah kita lihat sebelumnya, yaitu membelah kapal raksasa dan mengalahkan Zoro hanya dengan pedang kecil. Menurut saya, kombinasi ketiga hal yang saya sebutkan adalah alat saman dasar kenapa perkenalan Mihawk begitu memorable, dan bagaimana Oda sudah mempunyai sebuah formula untuk membuat debut karakter yang sangat memorable. Meskipun begitu, Oda tidak mengeksploi cara ini dengan membuat semua perkenalan karakter menjadi perkenalan yang bombastis. Tapi, itu akan menjadi pembahasan di video yang berbeda lagi. Untuk sekarang, video ini sudah selesai. Chess out. Terima kasih telah menonton!